Apakah Anda percaya bahwa dalam setiap kesulitan itu ada kebaikan, setiap kesulitan itu ada jalan keluar? Dua minggu yang lalu saya mengalami sebuah keselakaan di rumah karena suami takut dengan tikus, dia lari dan saya ikut lari. Lalu saya menabrak tumitnya dia sehingga jari kaki saya itu mengalami retak tulang sehingga harus digip. Nah saya berpikir itu hal yang sangat mudah, tidak apa-apa digip ya tetapi setelah digip dari rumah sakit itu saya mengalami kesulitan karena kaki saya tidak bisa berjalan dengan normal, tidak boleh nampak ya. Jadi harus berjalan dengan kaki satu dan menggunakan krek kalau pergi kemana-mana duduk di atas kursi roda. Nah itu sangat menyiksa, biasanya kaki saya bisa berlari, berjalan dengan cepat, melompat ya. Saya harus menahan diri terhadap semuanya itu dan mengalami kesakitan di kaki sehingga saya tidak bisa melakukan pekerjaan apapun ya kecuali dengan duduk dan melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan duduk. Tapi di atas semua kesulitan itu saya ingat firman Tuhan, janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika saya mengalami sakit di kaki itu saya merasakan sungguh firman Tuhan itu, janji Tuhan itu nyata. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata ketika saya sakit itu banyak kebaikan Tuhan dilakukan kepada saya. Saya menerima banyak kasih dari kerabat, dari saudara, dari tetangga, bahkan dari semua orang untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada saya. Berkat-berkat Tuhan kepada saya, sukacita, kekuatan, doa dan semua yang baik itu terjadi kepada saya. Dan saya sangat bersyukur sehingga dalam keadaan sulit seperti itu saya bisa bersyukur dan mengucap syukur. Sukacita itu sungguh nyata ya, tetapi lama-lama setelah dua minggu saya mengalami kejenuhan karena saya tidak bisa beraktifitas lebih ya. Karena saya ini termasuk orang yang begitu enerjik. Nah ketika dua minggu berlalu saya lelah dengan situasi seperti ini. Nah ketika saya lelah, saya mandi, itu sangat merepotkan ya. Karena tidak bisa berdiri, lalu saya mengambil sampo atau meletakkan sikat gigi jatuh. Bahkan saya jatuh di sini ya. Tetapi ketika saya jatuh, saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Lalu Tuhan itu berbicara kepada saya, saya sudah melakukan banyak kebaikan kepada kamu. Lihatlah Ayub, Ayub itu pada waktu mengalami banyak pencobaan, kesulitan, sakit-penyakit. Ada tiga orang yang datang kepada dia dan tiga orang itu datang pun hanya untuk mencelang. Dan seperti membuli, mengatakan hal-hal yang tidak-tidak tentang Ayub. Padahal Ayub tidak bersalah. Tetapi aku, kata Tuhan, aku melakukan banyak kebaikan kepada-Mu. Jadi kesulitan-Mu itu tidak ada artinya apa-apa. Karena itu kamu harus tetap bersuka cita begitu ya. Akhirnya saya bangkit. Ya Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan sudah banyak melakukan kebaikan. Saya tidak akan mengeluh. Lalu saya memuji Tuhan, dia terlebih besar ya. Saya memuji Tuhan dan saya bersyukur saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan tetap merasakan kebaikannya. Jadi kalau saudara saat ini sedang mengalami kesulitan, tekanan, masalah atau apapun. Percayalah di atas semua kesulitan itu ada kebaikan Tuhan yang hendak dia nyatakan. Kalau kesulitan saudara kecil, kebaikan Tuhan pun juga kecil ya. Pertolongan Tuhan juga kecil. Kalau kesulitan saudara besar, masalah saudara besar. Perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih penyelesaian dari Tuhan. Kuasa Tuhan pun itu akan besar terjadi kepada saudara. Karena itu tetaplah percaya kepada firman Tuhan ya. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasih dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semangat Tuhan pasti memberkati Anda semua dalam setiap kesulitan Anda semua. Tuhan berkatimu.